Pengunjung Vatikan sekarang harus siap membawa uang tunai yang banyak. Italia telah memblokir penggunaan kartu kredit dan debit di kota kecil. Roma khawatir akan kurangnya transparansi keuangan. Langkah ini merupakan pukulan bagi Vatikan. Karena penjualan souvenir, prangkol, dan tiket masuk ke tempat seperti kapel Sistina merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar. Pada tahun 2011, 5 juta pengunjung membawa lebih dari 91 juta euro. Musium Vatikan telah memperingatkan para turis di situsnya bahwa mereka tidak bisa lagi menerima pembayaran dengan kartu mulai tanggal 1 Januari. Kemarin kami membawa banyak uang tunai. Ini sangat sulit bagi para wisatawan yang datang lalu melihat tidak dapat menggunakan kartu. Seharusnya di sini tidak boleh seperti ini. Harusnya ada layanan yang lebih baik. Sebuah sumber yang dekat dengan Bank Sentral Italia berkata mereka telah mencabut izin Dash Bank Italia dalam penyediaan layanan pembayaran elektronik di Vatikan. Tahun lalu, Manifel, dewan yang didukung Komite Eropa dalam mengatasi pencucian uang dan pendanaan terorisme berkata Bank Vatikan memiliki kelemahan yang serius dan diminta untuk meningkatkan transparansi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.